Halo semuanya kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur timelapse di medibank paint fitur ini baru ditambahkan di versi terbaru medibank paint jadi pastikan kalian sudah menginstal versi terbaru medibank paint kalau belum kalian bisa mendownloadnya dari link di deskripsi di bawah setelah kalian membuka medibank buat canvas baru dari menu file new di menu atas klik timelapse kemudian enable timelapse di bagian kiri bawah akan ada tulisan timelapse recording yang berarti rekaman sedang berjalan kemudian mulai gambar di kanvas seperti biasa untuk menghentikan rekaman tekan lagi pilihan enable timelapse di medibank versi Android kalian bisa membuat canvas baru dengan tekan new canvas dan jangan lupa untuk mencintang kolom enable timelapse kemudian klik create cara lainnya setelah membuka canvas kalian bisa buka menu icon tiga garis ini dan pilih start timelapse recording di menu shortcut ini akan ada garis merah berkedip yang menandakan rekaman sedang berlangsung jika ingin menghentikan rekaman pilih timelapse recording di menu tadi jika kalian sudah menyelesaikan ilustrasi kalian untuk mengekspor video timelapsenya kalian bisa ke timelapse gallery pilih video yang ingin kalian ekspor dan klik dua kali tekan tombol play untuk melihat hasil rekaman timelapsenya tekan video creation untuk mengekspor pilih lokasi untuk menyimpan videonya ketik nama file dan klik save disini kalian bisa mengatur berapa lama durasi video yang kalian inginkan tidak ada batasan seberapa lama atau singkatnya durasi video yang bisa dibuat karena panjang aksi di dalam video akan menyesuaikan dengan durasi yang ditentukan centang kolom ini jika kalian ingin otomatis membuka folder tempat video diekspor klik ok dan tunggu prosesnya selesai bisa kita lihat di video timelapse otomatis ada tambahan logo medibang paint disini jika ingin mengekspor video timelapse tanpa logo ini kalian perlu subscribe ke medibang premium untuk menghapus video timelapse di galeri kalian bisa klik kanan dan pilih remove di medibang paint versi Android kurang lebih sama pilih timelapse dan akan muncul timelapse gallery pilih video yang ingin kalian ekspor dan klik create video tulis berapa detik durasi timelapse yang kalian inginkan kemudian pilih tempat untuk menyimpan video video pun dapat kalian temukan di lokasi yang tadi kalian pilih untuk menghapus video di galeri geser video ke kiri dan tekan icon tong sampah ini bila kalian mempunyai beberapa rekaman video timelapse yang ingin kalian gabung kalian bisa melakukannya langsung di timelapse gallery tekan control di keyboard dan klik beberapa video yang ingin kalian gabung kemudian tekan merge hasil gabungan dari video tersebut akan muncul di galeri kalian tinggal mengekspornya untuk menggabung video di versi Android kalian tinggal tekan video agak lama dan pilih beberapa video kemudian pilih merge kalian juga bisa mempromosikan karya timelapse yang kalian buat dengan menguploadnya ke media sosial dengan hashtag medibank paint dan hashtag timelapse kalau kalian menekan menu video works di timelapse kalian akan otomatis dibawa ke situs medibank dan disini kalian bisa melihat karya-karya milik artis lain yang menggunakan hashtag tersebut di Android kalian bisa menemukannya di pilihan community video works nah itulah cara merekan timelapse di medibank paint bagaimana pendapat kalian tentang fitur ini? beritahu pendapat kalian di kolom komentar ya semoga video ini membantu kalian have nice day and see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih